Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat salam sejahtera, semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Selapan Channel. Sahabat Selapan Channel, konten kali ini ialah mengenal Danau Aur, Danau Aur Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Video ini kami ambil dari channelnya, Mang Dayat. Sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan ke teman-teman, terima kasih. Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musirawas sudah sangat familiar bagi kalangan masyarakat setempat. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu potensi wisata alam andalan di Musirawas Bumilan Serasan Sekentenan. Untuk mengunjungi danau ini, dari kota Lubuk Linggau tidak terlalu jauh. Hanya dengan jarak tempuh 45 menit sampai 1 jam pengunjung sudah sampai di tempat ini. Ketika tiba, mata pengunjung akan dimanjakan oleh hamparan pesona alam danau buatan ini. Dipercantik di tengah-tengah danau terpampang sebuah pulau dengan rimbunnya puluhan pohon karet. Di objek wisata ini pengunjung bisa menikmati keberadaan belasan rumah makan terapung. Yang siap mengantarkan pengunjung berkeliling menikmati pemandangan danau Aur. Di tempat ini juga, pengunjung bisa bersuah foto di balon udara dengan latar belakang danau Aur. Sedangkan untuk anak-anak tersedia wahana permainan seperti kereta dan perosotan. Dengan luas sekitar 40 hektare dan sedalam 20 meter, danau ini mulai direvitalisasi pada tahun 2011 silam. Sebelum menjadi danau Aur, dia adalah irigasi yang meluber, ceritanya. Nah, lama-kelamaan, karena tidak bisa dipakai, akhirnya dia menjadi seperti danau. Ada kebangan air yang tambah banyak seperti danau. Karena pemandangan di sekitar lokasi danau Aur ini dikelilingi oleh bukit-bukit, bukit barisan, kemudian juga ada daerah persawahan, dan juga ada TNKS juga, dan juga banyak ikan-ikannya juga yang alami dan unik-unik, sehingga danau Aur ini lambat laun kita bisa jadikan destinasi wisata, yang juga bisa menjadi andalan Kabupaten Surawas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Provinsi Sumatera Selatan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!